Intro Dalam latihan tembak pada malam hari, seringkali kita melihat peluru yang ditembakkan menyala. Gilatan cahaya melesat menuju sasaran. Kadang tampak seperti senjata laser pada film fiksi ilmiah. Apa sebenarnya sumber cahaya itu? Mengapa peluru yang ditembakkan bisa menyala? Dan apa tujuannya? Peluru yang menyala tersebut disebut sebagai peluru tracer. Di bagian belakang proyektil peluru tracer, terdapat bahan pyroteknik atau bisa dibilang semacam kembang api yang ketika terbakar menghasilkan cahaya yang terang. Cahaya ini bisa dilihat bahkan pada siang hari dan akan sangat jelas pada malam hari. Bahan yang digunakan sebagai tracer adalah senyawa yang ketika terbakar menghasilkan cahaya yang terang. Misalnya, senyawa berbasis magnesium, strontium, atau barium. Elemen ini dicampur dengan bahan lain untuk memperlambat reaksi pembakaran, sehingga bisa terbakar lebih lama. Contoh komposisi tracer adalah pada peluru tipe M62. Bahan tracernya terdiri dari 28% serbuk magnesium, 55% strontium nitrat, dan 17% polivinyl klorida sebagai deteren. Bahan tracer berada di bagian belakang dari proyektil. Karena itu, peluru tracer umumnya memiliki ukuran proyektil yang lebih panjang dibandingkan peluru biasa. Pada saat ditembakkan, ledakan propelan yang mendorong proyektil akan menyalakan senyawa ini sehingga terbakar dan memancarkan cahaya ketika proyektil melesat. Tracer digunakan pada peluru beragam kaliber, mulai dari pistol, senapan serbu, senapan mesin, hingga senjata berat semisal pada peluru tank atau pada meriam penangkis serangan udara. Tetapi, peluru tracer paling sering digunakan pada senjata yang memiliki garakteristik tembakan beruntun dalam jumlah banyak, misalnya senapan mesin atau meriam penangkis serangan udara. Pada senapan mesin yang menggunakan peluru yang dirangkai dalam sabuk rentengan, satu peluru tracer dipasang dalam setiap lima peluru. Artinya, berselang-seling empat peluru biasa, kemudian satu peluru tracer. Di standar militer Amerika, peluru tracer diberi tanda dengan warna oranye di ujung proyektil. Standar negara lain mungkin bisa berbeda. Sesuai dengan namanya, fungsi utama dari peluru tracer adalah untuk menjajak lintasan peluru. Dengan peluru tracer, penembak bisa melihat lintasan peluru yang ditembakkannya untuk kemudian melakukan koreksi arah timbakan. Misalnya, ternyata lintasan peluru melenceng terlalu ke kanan dari target, maka tinggal menggeser arah senjata ke arah kiri. Tracer juga bisa digunakan untuk memadu tembakan prajurit lain. Misalnya, komandan pasukan dapat menggunakan peluru tracer untuk memberi komadu pada anak buahnya untuk menyerang target tertentu. Komandan tersebut menembakkan peluru tracer ke arah target. Maka, prajurit anak buahnya yang melihat lintasan peluru tersebut akan mengikuti menembak ke arah target tersebut. Peluru tracer juga dapat digunakan sebagai peringatan ketika amunisi di dalam magasin hampir habis. Dua atau tiga peluru tracer ditempatkan di bagian paling bawah dari magasin. Maka, ketika penembak melihat kilatan cahaya tracer dari peluru yang ditembakkannya, berarti amunisi di dalam magasin sudah hampir habis. Dia akan bersiap-siap untuk mengganti magasin. Meskipun tracer berada di bagian belakang proyektil, namun pada malam hari, cahaya tracer ini juga dapat dilihat oleh musuh yang berada di arah depan. Hal tersebut bisa memberi tahu musuh posisi di mana tembakan berasal. Untuk menghindari hal ini, beberapa jenis tracer diberi bahan tambahan yang mampu menunda pembakaran. Sehingga tracer baru menyala setelah sekitar 100 meter dari moncong senjata. Saat ini, terdapat juga tracer yang dirancang untuk berangkat night vision. Tracer ini menghasilkan cahaya yang sangat redup atau bahkan tidak terlihat sama sekali dengan mata telanjang. Namun, bisa terlihat jelas ketika menggunakan night vision Google. Di luar fungsi utamanya, latihan tembak menggunakan peluru tracer menjadi tontonan yang sangat menarik. Apalagi latihan yang dilakukan oleh negara sultan seperti ini.